Jangan lupa subscribe channel ini Sebagai syahid Ruhnya yang harum Dijemput malaikat maut Lantas disambut Para malaikat lainnya Mengarah Mengarah Allah Mengarah 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 Allah Sementara jasadnya Yang wangi di peluk Mesra Bumi Ini Langit berlinang Menunduk muka Butir Butir Air Matanya Memasai Bumsara Memasai Bumsara Bumsara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Samaah para pemirsa Majulah Ijabi TV Yang mudah-mudahan ada dalam kasih sayang Allah Kita lanjutkan bahasan kita Tentang keutamaan Sayyidah Sahra Salamullah alaihah Saat ini masih ada dalam Suasana Milat Sayyidah Sahra Salamullah alaihah Yang insya Allah akan bersambung dengan milat Dari Imam Ali Salamullah alaih Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya Allah telah Menjadikan Pada para nabi Aroma safarjal surga Pada bidadari Aroma yasmin surga Dan pada malaikat Aroma bunga aljuri Atau mawar surga Dan dia telah mengumpulkan Pada putriku As-Sahra Aroma ketiganya Al-Nabi Wali Salamat Allah mas'ala Dalam sebuah riwayat Kanjang Nabi s.a.w. bersabda Setiap kali aku merindukan surga Aku mencium putriku Fatimah Telah dijelaskan minggu lalu Bahwa ini adalah surganya Kanjang Nabi s.a.w. Yang merupakan surga yang sangat Tinggi Salah satu penafsiran Atau makna batinnya Dalam bahwa Sayyidah Sahra S.a.w. Merupakan Tajaliyat Keindahan ilahi Yang tidak ada Bandingannya Bagi Rasulullah s.a.w. Al-Ali Dan minggu lalu Telah dijelaskan Juga bagi Imam Ali S.a.w. Oleh karena itu Mencintai Sayyidah Sahra S.a.w. Adalah jalan cepat Untuk Merealisasikan Makam Tauhid Al-Af'al Tauhid Asifat Tauhid Asad Senantiasa Mencintai Sayyidah Sahra S.a.w. Dan keluarganya Dan meniru Jejak langkah mereka Dalam beribadah Dengan ikhlas Pada Allah Dalam berkhidmat Dan ishar Pada sesama Dalam bersabar Bersabar dalam Ketaatan pada Allah Bersabar dalam Menghadapi berbagai Musibah Kemudian Bersabar dalam Ketaatan pada Allah Juga Bersabar Anil Maksiyah Dalam Menghindari Maksiyah Allah Kita Senantiasa Bersabar Mengikuti Sayyidah Sahra S.a.w. Dan keluarganya Alayhim Salam Dan bersabar Insya Allah Akan Menyampaikan Kita Semua Mencicipi Percikan Aroma Tauhid Al-Af'al Tauhid As-Sifat Tauhid Azal Walaupun Capaian yang Akan Diperoleh Oleh Setiap Orang Itu Tentu Kadarnya Berbeda Hari ini Kita akan Mendalami Lagi Dengan Mengutip Pidato Dari Imam Kumaini Sayyid Al-Musawi Al-Kumaini Ahli Irfan Besar Buruk Dari Para Ahli Irfan Dan Ini Bisa Para Hadir Lihat Juga Di Safinah TV Saya Akan Langsung Bacakan Dan Mungkin Ringkaskan Apa yang Dibicarakan Oleh Imam Kumaini Berkenaan Dengan Keutamaan Saitah Sidikah Salam Allah Saya Merasa Tidak Mampu Membahasnya Kata Imam Namun Saya Hanya Ingin Mengutip Secara Singkat Salah Satu Keutamaannya Yaitu Dengan Menyebutkan Salah Satu Riwayat Tentang Beliau Yang Terdapat Dalam Kitab Al-Kafi Dengan Sanat Muqtabar Dalam Riwayat Ini Imam Jafar As-Sautik Salam Mula Alay Berkata Saitah Fatimah Alay Assalam Hidup Sepeninggal Ayahnya Hanya 75 hari Beliau Hidup Di dunia Penuh Dengan Duka Dan Kesedihan Jibril Alay Assalam Turun Kepadanya Untuk Menghibur Berbela Sungkawa Serta Menyampaikan Kepadanya Hal-hal Yang Akan Terjadi Di Masa Depan Jadi Riwayat Ini Menceritakan Bahwa pada Masa-masa Tersebut Malaika Jibril Alay Assalam Berulang Kali Turun Terus-menerus Dan Berkomunikasi Dengan Saidah Sahra Alay Assalam Nah Imam Khomeini Mengatakan Seperti Ini Saya Tidak Menemukan Bahwa Jibril Alay Assalam Turun Kepada Para Pemilik Turun Kecuali Kepada Para Pemilik Derajat Tertinggi Dari Para Nabi Alay Musa Ya Jadi Dalam Kurun 75 Hari Itu Jibril Mengabarkan Kepada Saidah Sahra Alay Assalam Apa Yang Akan Terjadi Di Masa Depan Dan Yang Akan Terjadi Atas Keturunannya Amirul Muminin Alay Assalam Menuliskan Hal Itu Sebagaimana Beliau Penulis Wahyu Rasulullah Sallallahu Alay Wala Assalam Ya Jadi Kalau Wahyu Sudah Berhenti Dengan Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alay Wassalam Tapi Amirul Muminin Alay Assalam Ini Menulis Juga Apa-apa Yang Didengar Oleh Saidah Sahra Salam Alay Dari Dari Malekat Jibril Alay Alay Assalam Selama 75 Hari Tersebut Tapi Ini Bukan Wahyu Bukan Merupakan Bagian Dari Kitab Suci Karena Tidak Ada Nabi Setelah Kanjeng Nabi Sallallahu Alay Alay Wa Alay Wassalam Kemudian Imam Khomeini Menjelaskan Sungguh perkara Turunnya Jibril Alay Assalam Atas Seseorang Bukanlah Seterhana Kita Jangan Membayangkan Bahwa Jibril Alay Assalam Itu Bisa Turun Kepada Siapapun Ya Jadi Seperti Yang dijelaskan Alamah Majelisi Yang kita Bahas Minggu Lalu Atau Pada Kajian Yang Lalu Jangan Membayangkan Bahwa Sedihnya Nabi Yaakob Alay Assalam Itu Karena Kehilangan Anaknya Karena Ketampanan Nabi Yusuf Alay Assalam Tidak Seperti Itu Jadi Kita Harus Menghindarkan Diri Kita Dari Menganalogikan Keadaan Orang-orang Suci Itu Seperti Keadaan Orang-orang Biasa Nah Menurut Imam Fumaini Rohimahullah Harus Terdapat Tanah Sub Atau Kesesuaian Makom Antara Jiwa Orang Yang Didatangi Jibril Dan Ruhul Amin Jibril Alayhissalam Dimana Kedudukan Jibril Alayhissalam Itu Sendiri Merupakan Ruh Yang Tertinggi Secara Kesimpulan Tidak Berbeda Antara Dua Pandangan Terkait Turunnya Jibril Alayhissalam Kepada Seorang Wali Atau Nabi Jadi Disini Beliau Menjelaskan Betapa Turunnya Jibril Alayhissalam Menghibur Saita Sahara Alayhissalam Itu Merupakan Suatu Hal Yang Sangat Agung Dan Ini Menunjukkan Bahwa Makom Meruhani Saita Sahara Salam Itu Sangat Tinggi Sekali Jadi Realisasi Makom Tauhid Afal Sifat Tauhid Zat Betul-betul Sudah Sangat Luar Biasa Kalau Mengambil Tahapan-tahapan Perjalanan Yang Dijelaskan Oleh Sayyid Alamah Muhammad Hussein Toba Toba Nah Menurut Imam Khomeini Tidak 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 Orang Lain Manapun Selain Para Nabi Alayhissalam Yang Telah Mencapai Derajat Ini Bahkan Para Imam Alayhissalam Sekalipun Imam Khomeini Tidak Menemukan Dalam Kitab-kitab Yang Beliau Baca Bahwa Jibril Turun Kepada Para Imam Alayhissalam Jadi Yang Ditemukan Imam Khomeini Itu Jibril Turunnya Selain Pada Para Nabi Alayhissalam Ya Pada Syaita Sahra Alayhissalam Dan Berulang-ulang Pada Periode 75 Hari Ya Tidak Satu Kali Nah Ini Merupakan Salah Satu Percik Kemuliaan Syaita Sahra Salam Alayha Yang Menunjukkan Ketinggian Magam Rohaniah Syaita Nisa Alamin Binti Rasulullah Salallahu Alayhi Wa Alayhi 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 Jadi Syaita Sahra Salam Ulang Alayhi Telah Mencapai Magam Tauhid Yang Sempurna Dan Merupakan Tajaliat Keindahan Ilahi Yang Tidak Ada Bandingnya Dalam Realisasikan Tauhid Al-Fa'al Tauhid Asifat Tauhid Asyad Nah Salah Satunya Dari Keutamaan Syaita Sahra Salam Alayhi Adalah Kesabaran Beliau Dan Sungguh Kesabaran Ini Merupakan Salah Satu Jalan Yang Paling Cepat Terutama Kesabaran Terhadap Musibah Menurut Kul Ahmad Ahu Ini Merupakan Jalan Yang Paling Cepat Untuk Menuju Tauhid Untuk Menuju Kedekatan Dengan Allah Nah Kesabaran Sayyidah Sahra Salam Alayhi Ini Mendapatkan Sebuah Tempat Yang Amat Khusus Sehingga Kalau kita Melihat Pada Siaruh Hari Akhat Disitu Disebutkan Sejarah Hari Akhat Selain Pada Imam Ali Juga Pada Sayyidah Sahar Alayhim Assalam Disitu Disebutkan Assalamualaiki Ya Mumtahanah Assalamualaiki Ya Mumtahanatum Tahanakilladhi Kolakoki Bawa Bawa Jadaki Limam Tahanaki Sobiroh Salam Atasmu Wahai Wanita Teruji Yang Zat Penciptamu Aladih Kolakoki Zat Penciptamu Itu Mengujimu Bawa Jadaki Lalu Telah Menemukan Mu Ya Sabar Terhadap Semua Yang Ditimpakan Atasmu Jadi Disini Ada Disebutkan Khusus Betapa Disini Menyeratkan Betapa Dasat Ujian Ujian Sayyidah Sahara Dalam Durasi Hidupnya Singkat Sekali Tapi Beliau Benar-benar Sabar Terhadap Ujian Yang Ditimpakan Kepada Beliau Nah Sejarah hari Akad Ini Ada Dua versi Ada versi Yang lain Dalam kitab Mafatihul Jinan Bisa Dilihat Versi Yang lain Assalamualaiki Ya Mumtahanatum Tahanakilladhi Kholakopki Kobra Ayyahlukopki Wakunti Limam Tahanaki Bihi Sobirah Nah Ini Makin Jelas ya Disini ya Dan Memiliki Makna yang demikian Dalam Salam Atasmu Wahai Wanita Teruji Yang Telah Diuji Oleh Zat Yang Menciptakan Mu Sebelum Ia Menciptakan Mu Jadi Ini Sebuah Makom Yang Sangat Tinggi Dan Engkau Telah Bersabar Atas Ujian Itu Saya Sulit Menyifati Kalimat Ini Tapi Kalau Penafsiran Saya Pemanahan Saya Itu Secara Ontologis Jadi Alam Penciptaan Pun Allah Sudah Menguji Saya Salam Allah Dan Allah Memastikan Telah Menemukan Bahwa Saya Sahara Itu Salam Allah Telah Bersabar Atas Ujian Itu Jadi Ini Merupakan Salah Satu Tingkat Kesabaran Yang Tidak Bisa Kita Bayangkan Asoduk Meriwayatkan Dari Amirul Muminin Imam Ali Salam Allah Ini Sebagai Contoh Contoh Kesabaran Zaidah Sahra Salam Allah Sesungguhnya Fatimah Mengisi air Dengan kantong Air Sampai Menimbulkan Bekas Di Dadaknya Menggiling Gandum Dengan Penggilingan Batuk Hingga Tangannya Melepuh Menyapu Rumah Hingga Bajunya Berdebu Dan Menyalakan Api Di bawah Periuk Sampai Bajunya Kotor Masih Sangat Banyak Lagi Kisah-kisah Kesabaran Saidah Sahra Salam Allah Alayha Yang Tidak Mampu Kita Ungkapkan Satu Demi Satu Dan Mungkin Kalau Diurekan Mematlukan Berjilik Jilid Buku Misalnya Kesabaran Saidah Sahra Salam Alayha Mendampingi Da'wah Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kesabaran Saidah Sahra Salam Alayha Sebagai Istri Imam Ali Alayhi Salam Pahlawan Yang Mengikuti Berbagai Peperangan Dengan Keadaan Kehidupan Yang Seringkali Amat Sangat Minimal Dalam Riwayat Riwayat Itu Ada Beberapa Perisiwa Itu Tiga Hari Tidak Makan Tiga Hari Tidak Makan Ini Ada Saidina Hasan Saidina Hussein Ada Anak Anak Menunjukkan Derajat Kesabaran Yang Tidak Bisa Dibayangkan Dan Dalam Keadaan Yang Paling Berat Pun Beliau Tetap Berkhidmat Dan Isar Kepada Orang Lain Belum Lagi Kesabaran Beliau Atas Syahadah Dari Orang Orang Yang Beliau Cintai Terutama Syahadah Dari Imam Hussein Yang Merupakan Salah Satu Peristiwa Paling Sadis Sepanjang Sejarah Manusia Jadi Saidah Sahara Salam Allah Ini Telah Mencapai Makom Taufid Yang Sempurna Dan Merupakan Tajaliat Keindahan Ilahi Yang Tidak Ada Banding Mencintai Saidah Sahara Dan Ayah Andanya Dan Suaminya Alayhissalam Dan Anak Anak Alayhim Salaam Serta Mengikuti Mereka Dalam Beribadah Bapada Allah Dengan Ikhlas Berkhidmat Dan Senantiasa Isar Dan Isan Pada Sama Manusia Dan Bersabar Dalam Musibah Dalam Ketaatan Dalam Menjaga Diri Dari Maksiat Mengikuti Jejak Mereka Ini Adalah Jalan Terbaik Dan Tercepat Menuju Mawkum Tauhid Af'al Tauhid Sifat Dan Tauhid Zain Para Hadirin Para Pemirsa Majulah Ijabi TV Yang mudah-mudahan Senang Sya-sya-sya Dimuliakan Allah Sedikit Mengulang Dari Said Alamah Muhammad Hussein Tabat Ba'i Bahwa Jalan Walayah Ini Pada Dasarnya Merupakan Realisasi Melalui Wikir Dan Amal Soleh Terus Menerus Sedikit Demi Sedikit Menyingkap Hijab Membuka Hijab Bagaiban Sehingga Akhirnya Orang Yang Berjalan Ini Tidak Memberikan Perhatian Pada Apapun Selain Allah Dan Perjalanan Ini Merupakan Perjalanan Substansial Perjalanan Seluruh Diri Kita Tidak Hanya Perjalanan Pemikiran Atau Hanya Perjalanan Lisan Atau Bukan Hanya Perjalanan Gagasan Tapi Pikiran Hati Lisan Amal Dan Akhirnya Seluruh Diri Kita Bergerak Menuju Apa Yang Kita Cintai Titik Mulanya Adalah Ya Setelah Beriman Maka Kita Harus Bertakwa Dan Kemudian Beriman Kepada Tanjang Nabi Yang Tahap Kedua Artinya Perjalanan Ini Dimulai Dengan Cinta Yang Tulus Pada Kanjang Nabi Sallallahu Alaih Wa Alaih Wasallam Dan Keluarganya Yang Suci Alaih Salam Ya Sebagaimana Dalam Sebuah Riwayat Saya Akan Coba Membacakan Dari Dari Misanul Hikmah Dari Muhammad M Ray Sahri Rasulullah Sallallahu Alaih Alaih Wasallam Bersabda Tidaklah Beriman Seorang Hamba Hingga Aku Menjadi Lebih Dicintainya Ketimbang Dirinya Sendiri Keturunanku Menjadi Lebih Mulia Di Sisinya Daripada Keturunannya Sendiri Keluargaku Menjadi Lebih Dicintainya Daripada Keluarganya Sendiri Dan Zatku Lebih Dicintainya Daripada Zatnya Sendiri Kemudian Dalam Riwayat Berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Bersabda Cintailah Allah Karena Dialah Yang Mengaruniakan Nikmat Nikmatnya Kepada Kalian Cintailah Aku Karena Kecintaan Kalian Kepada Allah Dan Cintailah Ahlul Baidku Karena Kecintaan Kalian Kepadaku Kedua Riwayat Ini Dikutip Muhammad M. Reishahri Dari Hilal Asyaro'i Silit 3 Halaman 140 Jadi Perjalanan Menuju Walayah Ini Dimulai Dengan Cinta Yang Tulus Pada Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Dan Keluarganya Mengikuti Mereka Secara Ikhlas Sedikit Demi Sedikit Bergabung Dengan Mereka Alaih Musallam Sehingga Akhirnya Mereka Bergabung Dengan Yang Dicinta Di dalam Surat Al-Fajar Perintah Allah Fathuli Maka Masuklah Kedalam Hamba Hambaku Baru Setelah Itu Wathuli Jannati Dan Masuklah Kedalam Surga Jadi Seseorang Harus Bergabung Dulu Dengan Rasulullah Sallallahu Alaih Wa Alaih Wasallam Dan Keluarganya Yang Suci Alaih Musallam Sebagai Hamba Hamba Murni Allah Al-abad Al-ibad Baru Setelah Itu Mereka Masuk Kedalam Jalan Keselamatan Ini Diambil Alam Masyid Muhammad Hussein Misalnya Dalam Dari Surat Al-Hadid Ayat 28 Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayyuhalladzina Amanut Takullah Wa Aminu Birasuli Yuktikum Kiflaini Mirrahmatih Wa Yaja'allakum Nuron Tamsuna Bihi Wa Yafirlakum Wa Wahu Gafurur Rahim Saudakallahul Azim Baik Orang-orang Yang Beriman Bertakwalah Kepada Allah Dan Berimanlah Kepada Rasulnya Nisaya Allah Memberikan Rahmatnya Kepadamu Dua Bagian Dan Menjadikan Cahaya Untukmu Yang Dengan Cahaya Itu Kamu Dapat Berjalan Serta Dia Mengampuni Kamu Dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang Jadi Hal ini Juga Disampaikan Kita Hanya Hanya Bisa Mencintai Allah Melalui Makhluk Yang Dicintainya Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alih Wassalam Jadi Kembali Mengikuti Allah Ya Arham Ya Jalan Untuk Menuju Afal Tauhid Afal Tauhid Asifat Dan Asad Takholi Takhali Tajali Pertama Geser Akbar Hamina Dari Dunia Kepada Allah Pada Akhirat Kedua Senatiasa Mencoba Berkhidmat Dan Ithar Pada Sesama Manusia Mendahulukan Kepentingan Orang Lain Berikutnya Sober Sober Dalam Musibah Sober Dalam Ketaatan Sober Dalam Menjauhi Maksiat Lahir Maupun Batin Senantiasa Berdoa Jangan Berhenti Di Tengah Perjalanan Mudah-mudahan Melaluinya Dengan Taufik Dari Allah Allah Menghilangkan Sisa Sisa Itu Kita Dan Akhirnya Kita Mampu Mengabdi Total Bepada Allah Yang Maha Pengasih Laki Penyayang Jadi Para Hadirin Para Pemirsa Majulah Ijabi TV Yang mudah-mudahan Senantiasa Dimuliakan Allah Mengikuti Jejak Saita Fatimah Assalamuala Alaihah Dan Ayahnya Dan Ayah Hendaknya Dan Suaminya Dan Anak-anaknya Alaihimus Salam Salah Satu Jalan Yang Paling Utama Dan Mau Tidak Mau Harus Ditempuh Jadi Tidak Cukup Hanya Dengan Khidmat Dan Izar Saja Ya Tapi Harus Juga Kita Seorang Pejalan Itu Mempelajari Dan Mencoba Mengikuti Sober Bagaimana Kesabaran Para Kekasih Allah Alaihimus Salam Bagaimana Kesabaran Sayyidah Sahra Salamuala Alaihah Dan Ayah Andanya Salallahu Alaihimus Salam Dan Suaminya Alaihimus Salam Dan Anak-anaknya Yang suci Alaihimus Salam Dan Para Kekasih Mereka Para Wali Mereka Jadi Sabar Ini Sebagai Karakterisik Yang Dicontohkan Alul Bait Alaihimus Salam Merupakan Jalan Utama Menuju Walaya Saya Ingin Mengutipkan Sedikit Dari Gul Ahmad Agho Dari Kitab Yang Ditulis Oleh Hussein Ali Tehrani Dalam Dekapan Ilahi Kisah Penggila Tuhan Halaman 109 Saya Sudah Begitu Akrab Dengan Musibah Sehingga Jika Satu Hari Saja Musibah Tidak Menghampiri Saya Maka Saya Bertanya Tanya Apa Yang Terjadi Mengapa Teman Setiap Hari Yang Datang Hari Ini Tidak Datang Selanjutnya Beliau Melanjutkan Terkadang Saat Ajaran Tauhid Begitu Terasa Indah Bagi Saya Saya Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Supaya Seluruh Musibah Alam Dunia Ditimpakkan Kepada Saya Supaya Manisnya Tauhid Semakin Bertambah Bagi Saya Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilah Ilah Allah Wala Abbar Wala Ta'ala Wala Kwada Ilah Billah Il Al Jadi Saya Jadi Teringat Berapa Tahun Terakhir Itu Allah Yarham Guru Yang Kita Cintai Usajah Laudin Rahmat Sering Mengutip Riwayat Ya Saya Peroleh Ini Nampaknya Ada Di Misanul Hikmah Karya Muhammad Emre Syahri Saya Akan Bacakan Artinya Saja Supaya Lebih Cepat Tatkala Datang Seorang Laki-laki Seraya Berkata Kepada Imam Bagir Alaihissalam Jadi Ini Datang Kepada Imam Bagir Alaihissalam Laki-laki Itu Mengatakan Begini Demi Allah Sesungguhnya Aku Mencintai Kalian Ahlul Baik Maka Imam Bagir Alaihissalam Berkata Kalau Begitu Jadikan Bencana Sebagai Baju Demi Allah Sesungguhnya Bencana Benar-benar Lebih Cepat Menimpak Kami Dan Kepada Para Siah Kami Daripada Banjir Di Lembah Kepada Kamilah Bencana Itu Pertama Kali Menimpak Kemudian Kepada Kalian Dan Kepada Kami Pula Pertama Kali Datangnya Kelapangan Kemudian Kepada Kalian Ini Dikutip Oleh Muhammad M. Reis Sahri Dari Amali Atusi Alaman 154 Artis 255 Sedangkan Di Encyclopedia Meza Nul Hikmah Ini Yang Diterbitkan Oleh Nurul Huda Ini Bisa Bapak Ibu Lihat Di Jilid 2 Alaman 17 18 Ya Ini Sering Diulang Dalam Pengajian Pengajian Allah Yarham Yang Kita Cintai Ustadz Jalaluddin Rahmat Kedamudan Allah Senantiasa Meluaskan Kubur Beliok Beserta Bunda Ayas Kartini Al-Fatihah Tasbidu Selamat Semua Seingat saya Memang dalam Sekitar 5 atau 10 tahun Terakhir Sebelum Beliau Berdua Meninggalkan Kita Menuju Dekapan Ilahi Allah Yarham Sangat Sering Menekankan Kepada Para muridnya Untuk Bersiap-siaplah Berjelbabkan Bencana Ya Dan Sampai beliau Membahas khusus Filsafat Stoik atau Filsafat Teras itu Sebagai salah satu Cara ya Dan saya Betul-betul Terkesima Ternyata Memang Tidak cukup Hanya dengan Khidmat Dan Ishar Ya Seperti Yang disebutkan Oleh Imam Jafar Astatik Salamullah Alaiham Yang Dikutip Dalam Kitab Yang Sama ya Dari Biharul Anwar Jilid 64 Halaman 231 Ini Saya Sudah Cek ya Insyaallah Betul Di kitab Itu Ada Barang Siapa Yang Mampu Merasakan Manisnya Musibah Maka Allah Akan Jadikan Musibah Yang Lebih Nikmat Dari Segala Nikmat Yang Sampai Kepadanya Seandainya Musibah Tidak Turun Kepadanya Dia Akan Mengharapkannya Subhanallah Alhamdulillah Walailah Ilallah Wallahu Akbar Walakha Walakuh Wata Illa Billah Aliyyul Aliyyul Ya Rewet Rewet Seperti ini Buat Al-Fakir Pribadi Sungguh Berat Dan Karena Tabiat Manusia Biasanya Sangat Takut Bada Musibah Dan Selalu Menginginkan Kelapangan Tapi Para Kekasih Allah Alayhi Musalam Ini Yang Telah Ditunjuk Oleh Allah Untuk Memimbing Manusia Minazulumat Ilanur Ternyata Inna Ma'al Usri Yusra Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan Ini Ma'iyah Kebersamaan Bukan Setelah Bahkan Kalau Dalam Riwayat Ini Musibah Itu Dari Sudut Pandang Lain Itu Manis Jadi Sampai Tertentu Keadaan Seorang Waliullah Keadaan Seorang Mumin Sejati Itu Dia Melihat Manisnya Musibah Jadi Dalam Musibah Yang Paling Berat Waliullah Ini Mendapatkan Siraman Hujan Rahmat Allah Hujan Nikmat Allah Yang Tidak Bisa Dibayangkan Oleh Jiwa-jiwa Kita Yang Material Yang Masih Ada Dalam Kebelapan Material Ini Jadi Barang Siapa Yang Mampu Merasakan Manisnya Musibah Ya Maka Kalau kita Tidak Mampu Seharusnya Belajar Sedikit Setiap Musibah Jangan Kita Lihat Dari Sudut Pedihnya Saja Tapi Apa Manis Yang Ada Di Dalamnya Karena Seperti Saja Terasa Musibah Itu Manis Insyaallah Maka Allah Akan Jadikan Musibah Yang Lebih Nikmat Dari Segala Nikmat Yang Sampai Kepadanya Nah Sampai Taraf Tertentu Seandainya Musibah Tidak Turun Kepadanya Dia Akan Mengharapkannya Jadi Sang Kekasih Allah Ini Bingung Kalau Tidak Ada Musibah Apa Yang Salah Karena Bagi Ya Mungkin Musibah Itu Kiriman Bunga Cinta Dari Allah Yang Maha Pengasih Mohon Maaf Al-Fakir Sangat Tidak Mampu Sebenarnya Menyampaikan Matri-matri Seperti Ini Namun Demikian Ini Cuma Mengambil Berkah Dari Guru Yang Kita Cintai Allah Ya Rahim Setabunda Para Guru Kita Yang Sudah Mendahulu Kita Di Jalan-jalan Kesabaran Tentu Ahlul Baik Alayhi Mussalam Tanjang Nabi Sallallahu Dan Keluarganya Yang Suci Dan Para Kekasih Al-Nabi Wa'ali Salamat Kemudian Berikutnya Dari Imam Jafar Assautik Salamullah Alaih Juga Dari Buku Yang Sama Juga Dari Biharul Anwar Dari Alamah Al-Majlisi Jerit 64 Halaman 237 Beliau Bersabda Kalian Belum Layak Menjadi Orang Mumin Sebelum Menganggap Musibah Sebagai Kenikmatan Dan Kesenangan Sebagai Bencana Nah Jadi Luar Biasa Saya Selesaikan Dulu Riwayat Ini Karena Musibah Dunia Adalah Kenikmatan Di akhirat Dan Kesenangan Dunia Adalah Bencana Di akhirat Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilah Ilah Wallahu Akbar Wala Kaula Wala Quata Ila Bin Al-Ali Al-Ali Allah Allah Masul Al-Ali Ba'ali Muhammad Kemudian Allah Berkata Taufik Untuk Memahami Makna Riwayat Ini Jadi Ada Aspek Lahir Ada Aspek Batin Sesuatu Yang Lahiri Menurut Sudut Pandang Kita Ini Musibah Sebenarnya Di baliknya Bisa Jadi Itu adalah Kenikmatan Dari Allah Dan Ketika kita Mencoba Menggalik Dan Selalu Mencoba Melihat Dari sudut Pandang Tauhid Bahwa Allah Itu adalah Sama Kekasih Yang Memberikan Rahmat Maka Semestinya Musibah Apapun Itu adalah Kenikmatan Dari Allah Entah Kita Sampai Kesana Atau Tidak Gitu Ya Saya Sendiri Masih Mencoba Dalam Setiap Musibah Yuk Coba Kita Gali Semoga Allah Memberit Taufik Pada Kita Untuk Memandang Musibah Itu Sebagai Nikmat Sebaliknya Kalau Kita Mendapatkan Kesenangan Dunia We Ya Tidaknya Kita Berhati Hati Juga Karena Bisa Jadi Di Balik Kesenangan Dunia Itu Ada Bencana Di akhirat Di Balik Semua Harta Yang Diberikan Ke Kita Ada Hisap Nya Di Balik Setiap Kesenangan Yang Diberikan Pada Kita Ada Hisap Nya Apakah Kita Sudah Berterima Kasih Pada Jalannya Nikmat Ini Pada Kita Dan Terutama Pada Sang Pemberi Nik Allah Ta'ala Yang Senantiasa Memancarkan Nikmatnya Melalui Keberkahan Kanjeng Nabi Dan Keluarganya Alayhi Mussalam Dan Seluruh Jalannya Nikmat Ini Pada Kita Dan Seterusnya Dan Seterusnya Jadi Adakalanya Engkau Membenci Sesuatu Padahal Itu Baik Bagimu Adakalanya Engkau Mencintai Sesuatu Padahal Itu Buruk Bagimu Nah Ini Hadis Ini Mungkin Tidak Akan Selesai Dibahas Dalam Sekali Pertemuan Tapi Merupakan Refleksi Seumur hidup Perlu Perenungan Seumur hidup Pelan Pelan Mudah Mudah Allah Memberi Kita Taufik Dan Hidayah Jemaah Para Pemirsa Majulah Ijabi TV Yang Mudah Mudah Senantiasa Dimuliakan Allah Dan Ada Dalam Barakatul Muhammadiyah Demikianlah Tajian Kita Hari Ini Sebagai Kesimpulan Mencintai Sayyidah Sahra Salam Mula Alayha Dan Ayah Andanya Dan Suaminya Dan Anak-anaknya Yang suci Alaihimussalam Atau Mencintai Kanjeng Nabi Salallahu Alaihimussalam Dan Keluarganya Yang suci Alaihimussalam Ini Merupakan Jalan Paling Pasti Untuk Merealisasikan Makom Tauhid Af'al Tauhid Sifat Dan Tauhid Zab Dan Di antara Kecintaan kita Kepadanya Adalah Keharusan kita Untuk Berusaha Meniru Akhlak Sayyid 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 Sahara Salam Mula Alaihah Dan Ayah Hendaknya Dan Keluarganya Yang suci Alaihimussalam Dalam Beribadah Pada Allah Dalam Berkhidmat Dan Berkorban Pada Sesama Manusia Dan Juga Dalam Bersabar Indal Musibah Pada Saat Musibah Turun Pada Kita Bersabar Dalam Ketaatan Maupun Bersabar Untuk Tidak Tergelincir Pada Musibah Mudah-mudahan Allah Memberikan Taufik Kepada Kita Untuk Senantiasa Menambah Kecintaan Kita Kepada Sayyid Fatim Asyair Dan Ayah Hendaknya Dan Suaminya Dan Anak-anaknya Dan Kita Mengikuti Sejak Dan Kecintaan Ini Hingga Akhir Hayat Kita Marilah Kita Tutup Majelis Kita Yang Mulia Ini Dengan Bersama-sama Membacakan Ziarah Ini Potongan Ziarah Yang Pendek Ini Bismillahirrahmanirrahim Allah Mas Sali Allah Sayyidina Muhammad Wa Al-Ali Sayyidina Muhammad Umas Salih Al-Fatimah Wa Abiha Wa Ba'liha Wa Baniha Wa Siril Mustawda Of Fihah Yadadima Ah Sohbi Ilmuk Assalamualaikum Al-Fatimah Yang Telah Telah Menciptakan Mu Sebelum Ia Menciptakan Mu Dan Engkau Telah Bersabar Atas Ujian Itu Dan Marilah Kita Akhiri Majelis Kita Yang Mulia Ini Dengan Mengirimkan Seluruh Pahala Majelis Disini Pada Para Kekasih Hati Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Dan Keluarganya Yang Suci Sallam Dan Leluhurnya Yang Suci Sallam Dan Para Nabi Para Rasul Para Sidikin Para Suhadak Para Solehin Sallam Dan Para Ulama Al-Mukhribin Bimuhamadin Walid Tahrin Dan Kau Mu'minin Dan Mu'minat Baik Yang Masih Hidup Maupun Yang Telah Meninggalkan Kita Berkhusus Pada Handai Tolan Kita Lebih Khusus Lagi Kepada Kedua Bapak Ibu Kita Dan Lebih Khusus Lagi Para Adil Sekalian Hari Hari Ini Adalah Hari Duka Cita Kita Setahun Wafatnya Ustaz Jalaluddin Rahmat Yang Kita Cintai Besertai Bunda Es Kartini Mudah Mudah Allah Meluaskan Kubur Mereka Berdua Mudah Mudah Terkhusus Keberkan Majlis Ini Bagi Kubur Mereka Berdua Dan Juga Para Guru Kita Yang Lain Al Fatihah Tas Bekoh Salawat Awam Masalah Mudah Kemudian Pula Majlis Kita Ini Keberkanya Bagi Yang Sakit Semoga Disembuhkan Allah Yang Terkena Musibah Semoga Dientaskan Oleh Allah Yang Memiliki Hajat Semudah Mudah Hajatnya Dikabulkan Oleh Allah Yang Berduka Cita Mudah Mudah Duka Citanya Diangkat Oleh Allah Dan Tidak Kalah Penting Mudah Mudah Allah Memberikan Kita Kesabaran Dan Ketetapan Hati Agar Tidak Tergelincir Dan Akhir Dari Seluruh Amal Kita Adalah Kebaikan Rabbana Lata Tusih Kulubana Waada Ishadaitana Wa Hablana Milna Dunka Rahmah Inna Ka Antal Wahab Wa Masalah Allah Muhammadin Wa Ali Muhammadin Awalin Wasalah Allah Muhammadin Wa Ali Muhammadin Akhirin Wasalah Allah Muhammadin Wa Ali Muhammadin Malai Al-A'la Wasalah Allah Muhammadin Wa Ali Muhammadin Mursalin Allah A'di Muhammadan Al-Wasilah Wasyaraf Wad-Darajat Al-Kabirah Allahumma Inni Amantubi Muhammadin Walam Aroh Fala Takhrim Yawmala Qiyamati Ru'yata War Zukni Sohbata Wata Wafani Alam Milatih Waskini Min Khawdi Masroban Rawiyan Sa'i Ghanhanian La Asmaw Wa Dau Abada Inna Ka'ala Kulli Syain Qadir Allahumma Inni Amantubi Muhammadin Walam Aroh Farrifni Fil Jinani Wajhah Allahumma Balik Ruha Muhammadin Anni Rahiyatan Kathiratan Wassalamah Subhanahu Rabbika Rabbil Aizadi Amayasifun Wassalamun Allahum Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wa Mataufiq Illabillah Alahi Tawakaltu Wa Ilahi Unif Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang fah diferencia Um Suksualaikum Anni Jatuh Tersungkur Sebagai syahid Ruhnya yang harum Dijemput malaikat maut Lantas disambut Para malaikat lainnya Mengarahkan Mengarah Allah Mengarah Mengarah Allah Sementara jasadnya Yang wangi di peluk Mesra bumi ini Langit berlinang Menunduk muka Butir-butir air matanya Membasahi Pungsara Membasahi Pungsara 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 Semana Tempat 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 Tempat